Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soleh-soleha kelas 6 Apa kabarnya hari ini? Masih bersama Ustada Ika disini kita akan belajar komputer Dan hari ini kita akan membahas materi baru Yaitu fungsi statistik pada Microsoft Excel Apa itu fungsi statistik? Fungsi statistik adalah suatu rangkaian rumus Untuk mengolah data-data yang bersifat statistik Fungsi statistik pada Microsoft Excel yang sering digunakan Antara lain sum, average, max, min, dan count Dan hari ini kita akan membahas fungsi statistik sum dan average Baik langsung saja disini Ustada sudah mempunyai data Data nama siswa dan nilai pada masing-masing mata pelajaran Dan kita akan menghitung nilai total untuk masing-masing mata pelajaran Serta nilai rata-rata untuk masing-masing siswa Langsung kita akan menghitung nilai total disini Untuk menghitung jumlah atau nilai total pada masing-masing nilai Disini kita menggunakan fungsi statistik sum Kenapa? Karena fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data dalam satu range tertentu Dan data range disini untuk nilai tematik adalah dari B2 sampai B6 Baik, untuk rumusnya kita tuliskan dulu Rumusnya jangan lupa awali dengan sama dengan Sama dengan kemudian tulis sum S-U-M ya Kemudian kurung buka Lalu kita blok range-nya Disini kita klik B2 Klik kiri, tahan dan tarik ke bawah Sampai geser mouse-nya ya Hingga ke B6 Lalu lepas dan kita tambahkan kurung tutup Lalu tekan enter Muncul hasilnya Baik, sudah ada ulangi Untuk nilai IPA Total nilainya adalah Kita tulis sama dengan terlebih dahulu Kemudian sum Kurung buka Lalu kita klik ke C2 Kemudian geser dan tahan mouse-nya Sampai ke C6 Lalu lepas Akhiri dengan tanda kurung Dan tekan enter Hasilnya akan muncul secara otomatis Untuk yang matematika Kita tulis sama dengan sum Kurung buka Kita blok range-nya Kurung tutup dan enter Sudah ada jumlah total untuk masing-masing mata pelajaran Sekarang bagaimana cara menghitung nilai rata-rata untuk masing-masing siswa Untuk menghitung nilai rata-rata kita gunakan fungsi statistik average Karena average disini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari data dalam satu range Range disini untuk susi adalah dari B2 hingga D2 Langsung saja kita tuliskan rumusnya Seperti biasa kita awali dengan sama dengan Kemudian tulis average Average Kurung buka Kemudian kita klik B2 Klik kiri kemudian tahan mouse-nya Kita geser sampai ke D2 Akhiri dengan tanda kurung tutup Lalu tekan enter Muncul hasil nilai rata-rata untuk susi Coba kita hitung nilai rata-rata Dewi Rumusnya kita tulis terlebih dahulu sama dengan Kemudian average Kemudian tanda kurung buka Lalu blok Lalu blok range-nya Kita geser sampai D3 Kemudian kurung tutup dan enter Nah disini hasilnya ada desimalnya ya Lanjut dengan yang Santi Kita hitung untuk Santi Sama dengan Average Kurung buka Kemudian kurung tutup dan sama dengan Kalian bisa melanjutkan untuk Andi dan Deddy Caranya seperti yang tadi Ustada sudah contohkan Bagaimana mudah bukan Kalian bisa mengulang penjelasan dari Ustada Jika kalian masih belum memahami Demikian yang bisa Ustada sampaikan Untuk materi kita hari ini Sum dan Average Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan Max, Min dan Kau Terima kasih Dan sampai jumpa minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh